Pemerintah Kabupaten Serang, Bantan kembali meluncurkan program relaksasi atau penghapusan denda pajak kepada seluruh wajib pajak yang ada di daerahnya. Sejak awal peluncurannya pada 1 Agustus kemarin, program relaksasi pajak ini diklaim mulai mengalami peningkatan khususnya dari sektor hotel dan restoran. Krisis ekonomi yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Serang akibat dampak pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir masih cukup dirasakan hingga saat ini. Untuk menstabilkan kembali roda perekonomiannya, berbagai upaya terus dilakukan. Salah satunya dengan meluncurkan kembali program relaksasi atau penghapusan denda pajak untuk seluruh wajib pajak yang ada di daerahnya. Program penghapusan denda pajak ini telah berlangsung sejak 1 Agustus 2022 dan berakhir pada 30 November 2022 mendatang. Sejak awal peluncurannya, program ini cukup mendapatkan perhatian khususnya dari industri hotel dan restoran. Kedua objek pajak ini tercatat telah menyumbangkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah sebesar 11,2 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65 persen sebelum diluncurkannya program ini. Program relaksasi atau penghapusan denda pajak ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dalam menunaikan kewajiban tunggakan pajaknya tanpa harus terbebani oleh denda. Di masa mulai pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini diharapkan dengan adanya relaksasi pajak berupa penghapusan denda ini dapat memotivasi para wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan mendapatkan keringanan atas keterlambatan pajak yang mereka bayar. Artinya relaksasi yang kami berikan ini adalah relaksasi penghapusan denda atas keterlambatan yang sudah mereka lakukan sebetulnya tanpa mengurangi pukul pajak yang harus dibayarkan. Alhamdulillah saat ini trennya naik, jadi sampai dengan saat ini seperti pajak hotel, pajak restoran, ini alhamdulillah trennya di hotel sendiri sudah lebih dari 65 persen. Nah mudah-mudahan ini pun diikuti dengan PBB dan lain sebagainya yang objek-objek pajak yang memiliki tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya ini menyelesaikan pada tahun 2022 ini.